Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan lagi ini Kita belum lagi informasi kembali Masih di seputar PPDB Atau penerimaan peserta didik baru Ini khususnya untuk jenjang SMA Ataupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2023 Di kesempatan lain kita akan berbagi informasi Yang sering salah Atau yang sering menjadi penyebab Ini kita rangkum ada 10 penyebab Atau alasan pengajuan PIN itu Ditolak oleh verifikator Tentunya teman-teman Yang belum mengajukan PIN Harus lebih hati-hati Semoga dengan adanya informasi ini Teman-teman lebih paham Jangan seperti ini Sehingga nanti kalau kalian melakukan ini Bisa saja kalian itu ditolak Sehingga PINnya terbitnya akan lebih lama Nanti kita juga akan kasih contoh File yang bagus itu seperti apa Untuk fotonya ataupun scannya Ini salah satu kita ambil Jadi disini ketika pengajuan PIN Disini terdapat revisi Atau ini artinya ditolak Sama verifikator Ini salah satunya Ini file KK atau SKD Ini buram atau tidak terbaca Nah ini ya Ini yang paling banyak sekali Itu adalah ini ya Jadi file-nya itu buram atau tidak terbaca Nanti ada juga alasan-alasan lain Kenapa pengajuan kalian itu ditolak Nanti kita akan bahas di video ini Tapi setelah biasa Kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Dan anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Nah bagi kalian yang suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai dari penyebab Atau alasan kenapa sih pengajuan PIN itu ditolak oleh verifikator Nah yang pertama teman-teman Kita ingatkan lagi ya bahwa pengajuan PIN ini Tanggal 12 sampai 2 Juli ya Dari 12 Juni sampai 2 Juli 2023 Ini bisa diambil secara online Jadi tidak perlu ke sekolah Bisa langsung di rumah Jadi teman-teman nanti setelah pengajuan bisa dipantau Tentunya nanti teman-teman operator ya Atau verifikator itu akan bekerja ya Di jam kerja Ini mulai jam 7 ya bisa sampai jam 15 Jadi teman-teman pantau saja Apakah pengajuan PIN kalian nanti diterima atau ditolak Oke yang pertama kalau kita rangkum ya Jadi penyebab atau alasan pengajuan PIN itu ditolak ya Yang pertama ini yang banyak sekali terjadi Itu adalah file kartu keluarga Atau kakak ini buram Jadi buram itu ketika dia di zoom Dia tidak jelas ya Atau tidak terbaca dengan jelas Ini yang pertama Yang kedua ini file kartu kakak ini tidak bisa dibuka Ini bisa terjadi karena kesalahan sistem ya Atau mungkin file-nya terlalu terbesar Atau mungkin file-nya rusak Jadi kartu keluarga ini tidak bisa dibuka Ini langsung ditolak biasanya Sama tim verifikator Yang kedua ini file kartu kakak ini salah upload ini juga banyak sekali Jadi banyak sekali ya di point 3 ini Kartu kakak itu yang di upload biasanya ada yang salah Entah itu apa tagihan bond ya Atau mungkin SKL Atau mungkin data yang lainnya Intinya form di kartu keluarga Jadi yang harus di upload itu adalah kartu keluarga atau kakak Ini ternyata yang di upload adalah file lain Ini banyak sekali Jadi 1 dan 3 ini paling banyak ya Kalau kita cek Dari rekapan teman-teman yang melakukan verifikator Nanti kita kasih contohnya Terus yang keempat ini juga ada ya Jadi surat keterangan penerbitan kakak kurang dari 1 tahun Itu kan harus minta ke desa Tetapi disini ada juga yang tidak ada keterangan alasannya Orang tua ganti kakak itu apa Atau ini salah ya Jadi surat keterangan kakak kurang dari 1 tahun ini salah Formatnya salah Atau mungkin tidak ada keterangan Yang memberikan penjelasan Kenapa sih kakaknya itu kok baru Ini sebenarnya sudah kita bahas ya Panjang dan lebar di video kita sebelumnya Terus yang berikutnya Ini file SKL Ini kemarin update ya Jadi kemarin tidak pakai SKL Ternyata ada update siten ini pakai SKL Nah SKL ini juga banyak sekali yang buram Atau tidak terbaca dengan jelasan Jadi dia motonya salah-salan ya Mungkin kameranya goyang Akhirnya dia buram Atau tidak terbaca dengan jelasan Ini juga ditolak sama tim verifikator Terus file SKL ini tidak bisa dibuka Atau hijasa Ijasa ini tentunya untuk yang lulusan tahun lalu ya Nah ini tahun lalu kan mesti sudah punya hijasa Nah SKL ini sama tidak bisa dibuka Ini juga mesti ditolak Nah berikutnya Ini file SKLnya ini salah upload Nah ini sama ya Jadi poin 7 ya Ini jangan poin 3 ini sama Ini biasanya salah upload Jadi file-nya tidak tahu ini salah memberi nama Atau mungkin dia salah klik ya Jadi yang seharusnya dia upload dari SKL atau hijasa Ini yang di upload berkas lain Ini mesti langsung ditolak Ya Ya 68 ini data rapor Data rapor ini juga ada ya Jadi ketika entry manual Entry manual ya Misalkan sekolahnya ini tidak melakukan entry data Atau mungkin dia lulusan tahun lalu ya Atau mungkin dia lulusan di luar jatim Dia kan meng-entry secara manual Ini biasanya Ini kan harus meng-upload file rapornya Ya file rapornya ini kan di-upload Ya dari semester 1 sampai semester 5 Ini juga banyak yang salah Ya yang salahnya bisa Mungkin salah ya Dia seharusnya yang di-upload itu adalah Pengetahuan saja Ternyata keterampilan juga diikut Karena akhirnya kan salah file-nya Nah atau ada juga Yang dia salah entry Ini biasanya terjadi Banyak itu yang dari siswa MTS ya Atau madrasah Karena di madrasah itu untuk PAI-nya Pendidikan agamanya Ya pendidikan agamanya Biasanya kan terpecah ya Ada VK Misalkan ada SKI Ada hadis Nah ini kalau yang di MTS Itu kan ini harus dicari rata-ratanya dulu Rata-ratanya berapa Per semester Untuk nilai PAI ini rata-ratanya berapa Nah rata-ratanya itu berapa Ini baru dimasukkan nilai PAI-nya Ini juga ada yang salah Jadi dia dihitung Pengetahuan sama keterampilnya dihitung Pengetahuan sama keterampilnya Ini kan salah Seharusnya yang dihitung kan hanya pengetahuan saja Ini untuk data rapor Ini banyak yang salah juga Sehingga Nah ini bisa juga ditolak Nah terus penyebab Nomor 9 Ini titik lokasi rumah Nah titik lokasi rumahnya Ini Titik lokasi rumah koordinat Ini kan menggunakan Sesuai dengan KK Sesuai dengan KK atau SKD Ini ada juga Ada juga Ini teman-teman Ini yang salah menitik Jadi salah titik lokasinya salah Misalkan dia seharusnya di desa A Misalkan Tapi dia nitiknya di desa C Nah ini juga Ini juga ditolak Jadi ada namanya digeser Jadi digeser Ini video kita sebelumnya Ini ada Titik koordinat itu Yang dipindah oleh operator Atau digeser Karena apa Karena tidak sesuai Dengan alamat KK atau SKD Yang seharusnya dia Titiknya di A Tapi ternyata dia Titiknya di C Ini juga ditolak Pinnya mesti Belum terbit Nah terus yang terakhir Ini serat keterang domisili Atau SKD Ini tidak memenuhi syarat Kan SKD itu kan Ada syaratnya ya Mungkin dia kena Bencana alam Atau bencana sosial Atau mungkin dia Pindah tugas Nah tapi Kalau misalkan Yang tidak kena penapa Misalkan Dia sudah lama Misalkan ditinggal di situ Biasanya ada Pakai SKD ya Ini biasanya Tidak memenuhi syarat Artinya Dia yang di upload Bukan di tempatnya Ada juga Yang dia Di tempatnya Dia menggunakan KK Ya tapi yang di upload Itu adalah SKD Atau mungkin dia menggunakan SKD Tapi Tidak sesuai dengan Pesaratan Sesuai juknis Bahwa SKD itu kan Tadi ya Ada mungkin Kena pencana Atau mungkin dia berada Di panti ya Atau di pondok Atau mungkin dia Pindah tugas Tapi tidak Ini Apa namanya Istilahnya tidak memenuhi syarat Ini bisa ada saja Ini yang ditolak Ini teman-teman harus di cek Ini ditolak Karena apa Paham ya Ini ada Mungkin rangkuman kita Jadi ini analisa kita Ini ada beberapa data Itu yang ditolak Saat pengajuan pin Nah terus Ini nanti ditolak Jadi ditolak Ini ditolak berkas ajuan Jadi nanti di admin Sama operator Itu ditolak Bisa Nick salah atau tidak sesuai Ini tadi belum saya sebutkan Di sisi ini Ini belum saya sebutkan Ini ternyata Di sini ada tambahan Ini nick-nicknya Atau kakaknya tidak sesuai Ini juga ditolak File skl tidak bisa dibuka Kk skd buram Tidak terbaca File kk skd salah Bukan dokumen seharusnya Ini salah upload File skl tidak terbaca File skl bukan dokumen seharusnya Salah upload File skl tidak bisa Ini ada kakak kurang dari 1 tahun Ini harus ditandatang ini Ditandatang oleh Kepala desa atau lurah Setempat sesuai dengan Kakak barunya Jadi kakak barunya dimana Dengan disetai penjelasan Alasan perubahan kartu keluarga Atau bisa diganti dengan Foto kartu keluarga lama Artinya Kalau kalian pakai kakak baru Itu harus ada Keterangannya dari desa Atau boleh menggunakan kakak lama Paham ya Nah terus berikutnya Disini banyak sekali ya Jadi pesan kesalahannya Itu ada skl tidak terbaca Terus skl tidak bisa dibuka Skl buram Tidak terbaca Terus ada file skl Salah upload Bukan seharusnya Ini salah upload Terus ada titik koordinat Yang digeser Ya karena mungkin tadi ya Lokasinya tidak pas Terus ada juga ini Kakak kurang dari 1 tahun Harus dilampir saat keterangan Yang dilakukan dari desa Ini juga ditolak Ini yang ditolak-tolak ya Jadi banyak sekali bergasi Yang ditolak Beberapa penyebabnya tadi Nah ini contohnya Ya ini contohnya Jadi terdapat menyesuaian oleh operator Ini karena file skl Ini tidak terbaca Terus berikutnya disini Ini ada titik koordinat Ini yang digeser oleh operator Karena salah menitik lokasi tadi ya Harusnya A dia titiknya di C Maka ditolak Terus yang terakhir Nah juga ya Jadi kakak kurang dari 1 tahun Lalu dilampiri dengan surat keterangan Nah ini Yang diketahui oleh RT RW Dan ditandatangani oleh desa Atau lurah Ya sesuai dengan kartu keluarga barunya Ini juga banyak yang ditolak Nah terus untuk contoh yang baik itu seperti apa Ini Ini kalau misalkan Surat keterangannya ya Dari desa ini Fotonya full seperti ini Ya jadi Apa Motonya full seperti ini Ini full satu lembar Terus dia tegak lurus Jadi tidak miring Tidak separuh Ini contoh file yang bagus ya Terus misalkan ini juga sama ya Nah ini juga sama Ini kalau misalkan Ini juga full Ya Jadi dibutuh full penuh ini Nah dibutuh full penuh Ya tegak lurus Terus ada juga ini Nah contoh kartu keluarga Ini juga full seperti ini Ini contoh berkasih yang baik Atau yang benar Jadi full tegak lurus Terus ini ketika di zoom Ya di zoom ini dia tidak pecah Masih terbaca dengan jelas Ya ini contoh yang berkas yang benar Terus kalau misalkan SKL ini tidak apa-apa Seperti ini sudah diterima ya Jadi seperti ini Ini sudah ya Full satu penuh Ini satu penuh Terus dia tegak lurus Ini juga bisa terbaca ya Kalau di zoom Ini dia tidak pecah Di zoom kan dia tidak pecah Ya kan Dia tidak pecah Nah ini Paham ya Jadi kalau Nekan berkas itu juga di cek Ya pastikan Apa namanya Tegak lurus Terus ini terbaca dengan jelas Ini fotonya seperti ini Ya Nah itu jadi Jadi informasi Mungkin nanti bagi teman-teman ya Yang belum mengajukan pin Ya mungkin Penyebab-penyebab ini Bisa dihindari Sehingga ketika kalian mengajukan pin Itu bisa langsung diterima Ya Di verifikator Diterima Dan pin bisa langsung terbit Itu teman-teman ya Informasi terkait dengan penyebab Kenapa alasan pengajuan pin itu ditolak Semoga Informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton